Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, pencet tombol tanda dering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya my channel Radman Benjok Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat konten tentang bagaimana usaha tanpa memakai uang bank atau minjem bank Nah disini tips sebelum saya lanjutkan tips sebagai berikut Silahkan like dan subscribe, komen, jangan lupa pencet tombol lonceng gratis Sahabat-sahabatku sekalian dan teman-temanku youtuber Walaupun kita pemula dalam youtuber Kali ini kita coba akan berkreasi dan berbagi masukan dan pendapat dan berpartisipasi di dunia youtuber Terima kasih youtuber telah memfasilitasi kita sehingga bisa on air atau online Ya mengasih aspirasi kepada teman-teman dan bagi pendapat dan sesaring kasih masukan Oke youtuber di seluruh Indonesia Kita lanjutkan Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe komen video saya Pertama Untuk mendapatkan modal tanpa meminjem bank Satu adalah gunakan tabungan Itu pun kalau ada Kadang ada pertanyaan Boro-boro mau menggunakan tabungan Tidak punya pengangguran Itu pun kalau ada Itu satu ya Kalau tidak memakai uang bank Kedua Gunakan aset pribadi Maksud saya gitu aset pribadi yang kita punya apa Kalau di kampung contohnya ya kambing Atau sapi Atau ayam Atau kita punya motor ya Motor dulu dijualin Itu adalah modal awal Supaya kita tidak meminjam bank Disini saya tidak akan bahas masalah riba atau tidak ribanya Itu bukan kapasitas saya yang jelas Gimana kita supaya bisnis itu tenang Tidak dikejar-kejar orang bank Itu salah satunya ya Gunakan tabungan Kalau kita punya Terus gunakan aset pribadi Yang saya ceritakan Yang ketiga adalah Itu adalah dana hibah Gimana cara mendapatkan dana hibah Itu biasanya di suatu daerah Atau di kotak-kota besar itu ada namanya Corporate Social Responsibility Disitu adalah sebuah perusahaan besar Itu biasanya mengadakan praktis sosial Mengundang dengan cara yata adalah Kita mengajukan apa sih bisnis kita itu dengan menyiapkan profil bisnis Apa saja bisnis kita Terus itu nanti akan dilombakan Akan diperlombakan Contohnya kayak Dulu teman kita Sebagai pemenang ketel uap Yaitu si Pak Nafi Itu kan dapat 50 juta Diundang di Metro TV Waktu itu saya belum Ikut Walaupun kita sama bidangnya Nah itu Jadi itu Saya ulangi lagi Tip pertama itu Gunakan tabungan Kalau punya Kedua Gunakan aset pribadi Yaitu kayak tadi Ada yang jual kambing Atau yang jual sapi Kalau punya ya Atau yang jual motor dulu Ya banyak hal lah Ini diusahakan Jangan menjembang Terus Sebelum nomor 4 Silahkan dulu Like and subscribe Video saya Yang keempat Adalah Bisa menggunakan modal tabungan Apa Modal patungan Sama teman Carilah teman Pasasi di atas kita Gak ada teman yang mampu Kita punya skill Punya kemampuan Nah teman yang mudalin Nah itu namanya kerjasama Tapi kerjasama disini Kita harus saling amanah Menjaga trust Kalau udah punya rumah tangga Ya usaha itu Gak usah ngelipatin Anak istri dulu Gak usah ngelipatin Jadi Untuk menjaga hal-hal yang Tidak diinginkan Itu Karena Banyak pengalaman Teman-teman saya Kalau usaha Itu mengelibatkan istri Yang satu Melibatkan istri Yang satu Melibatkan istri Itu rata-rata 90% itu gagal Makanya itu Itu pengalaman Buat diri saya Walaupun saya pelaku Interpener muda Alhamdulillah Ya kan Masih tetap berjalan Dan kita lanjutkan ya Yang kelima itu Mengikuti latihan Lembaga latihan Ya kan Pemberdayaan ekonomi Di situ Kalau di jarak kabupaten Itu ada BLK Ya kan Ada training-training workshop Ikutin aja Organisasi Ya kan Kemahasiswaan Ikutin Jangan malu Gitu kan Harus Apa ini Harus Bergaul yang bagus Gitu kan Kita harus Care Bergaul dengan kompetitif Pokoknya gimana lah Caranya kita Mudah diterima Dan tertarik Buat orang lain Itu bisa Biasanya Akan Mengadakan Permudalan Gitu Tentunya ya ada Banyak persaratan Nah mekanismenya Nanti kita jelaskan lain waktu Terus Terus yang terakhir Yang sangat menarik sekali Yang saya Sampai sekarang Saya jalankan Adalah Dropshipper Dropshipper itu Kalau bahasa kampungnya itu Maklar Tapi bahasa kasarnya itu Calo Kalau bahasa kerennya itu Mediator Atau sales freelance Nah disini Gampang Jadi temen punya produk Sesuai dengan hobi kita Sekali lagi Usaha itu sesuai dengan hobi kita Temen itu punya produk Yang kira-kira kita seneng Mampu menjualnya Tahu market pasarnya Nah Baru kita ambil Setelah ada orderan Baru kita ambil ke mereka Kalau gak ada orderan Ya gak usah Karena kita butuh kudang Ya kan Butuh mudang Nah itu Dropshipper menjualkan barang orang Kalau bisa lagi Itu Ambil barang Ketemen atau ke bos Itu hutang bulu Hutang sebulan Atau sebulan setengah Kita jual Cash Yang pernah saya liput kemarin Kalau kita punya modal Kalau kita penjualannya Bisa sepuluh Atau Seratus Bahkan seribu Berarti kita punya modal seribu Disitu Jadi Itulah dinamakan Bisnis tanpa modal Yang pernah saya Ulas video Kemarin itu Itu pun salah satu Adalah kita gak usah Pinjembang Adalah kita butuh Kepercayaan Menjalin hubungan Baik Sama temen Bergaul yang secara Kompetitif Meyakinkan Makan tabungan Kalau punya Kalau gak punya Ya gebangetan Sampean Ya kan Itu Ya terus Gunakan aset pribadi Ya tadi itu Bisa jual kambing Kalau di kampung Bisa jual sapi Atau jual Kalau di kota Jual motor Jual yang kita punya lah Laptop yang gak pake Udah gak sekolah Ya jual dulu Buat modal Terus Mengikutin Yaitu Dana hebah Yang Corporate Sociality Revolatility itu Jadi suatu Perusahaan besar Itu Biasanya mengadakan Agenda sosial Disitu diperlombakan Siapa yang menang Itu dapat Modal Coba-coba Anggap aja Kita nanemin bendera Atau memperkenalkan diri Temen-temen Sama pengusaha Disitu bergaul Yang baik Terus Yang keempat Tadi itu Modal patungan Temen Modalnya Tatungan Cari temen yang Mampu Yang bisa Bisa dipercaya Disitu Yang penting Harus jaga trust Disitu saling kepercayaan Terus Yang terakhir Lima itu Saya ulas lagi Yaitu Ya dropship itu Menjualkan barang orang Mediator Atau calo Maklar Bahasa kasarnya Tapi bahasa kecil Inteleknya itu Mediator Atau freelance Sales freelance Mungkin itu aja Temen-temen Mudah-mudahan Bermanfaat Apabila ada Saran dan kritik Silahkan Komen Sifatnya membangun Jangan lupa ya Like And subscribe Pencet tombol lonceng My channel Ratman Bejo Oke Akhir halam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses buat Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati